Seorang buruh tebang tebu bernama Karno, 54 tahun, warga desa Tanjung, kejamatan Tambak Rejo, Kabupaten Bujonegoro, ditemukan meninggal dunia di lahan tebu desa Ngentep, kejamatan Kawadanan, Kabupaten Magetan pada Rabu Siang. Petugas dari Polres Magetan dan Polsek Kawadanan yang mendapatkan laporan dari warga setempat, langsung mendatangi lokasi untuk melakukan pemeriksaan dan identifikasi terhadap korban. Menurut Kapolsek Kawadanan, dari keterangan rombongan teman-temannya yang berada di lokasi, korban saat itu sedang bekerja sebagai buruh tebang tebu bersama tujuh orang teman lainnya dari Bujonegoro. Saat sedang bekerja, tiba-tiba kondisi korban lemas, kemudian terjatuh hingga akhirnya meninggal dunia. Dugaan sementara, korban meninggal dunia karena sakit akibat kelelahan saat bekerja sebagai buruh tebang tebu. Untuk luka luar tidak ada, diperkirakan ini masuk angin. Atau juga karena cuaca juga perangin ya? Ya mungkin karena cuaca dingin juga mungkin, tadi ini sudah sarapan belum Pak? Sudah sarapan juga sebenarnya. Sudah panas ini ya? Ya mungkin cuaca dingin dan panas ini menyebabkan yang susah. Itu meninggalnya waktu kerja atau bagaimana? Waktu kerja, tadi ada PKB-nya sebelah sana tadi lemas, langsung ambruk. Habis itu dibantu sama teman-temannya, diangkat ke sini. Dari hasil pemeriksaan tim Inavis, Polres Magetan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Dan korban murni meninggal dunia karena sakit. Jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka di Kabupaten Bojonegoro. Heru Irawan, Magetan, Sakdi TV